Jadi sebelum saya menjelaskan, saya ingin tahu apa sih hormon tanaman itu? Siapa bisa menjawab? Ini topiknya kan hormon tanaman. Apa bedanya dengan hormon pada hewan? Kalau di SMA belum ya, sebenarnya dapat ya. Jadi bentuk atau struktur dan fungsi dari organisme tingkat tinggi atau multiseluler itu tidak lepas dari adanya crosstalk atau komunikasi atau interaksi antar sel, jaringan maupun organ. Nah pada tanaman, regulasi ini dan koordinasi metabolisme pertumbuhan merupok kinesis ini tergantung pada sinyal kimia dari satu bagian tanaman ke bagian lainnya. Nah itulah yang disebut dengan hormon. Jadi hormon di sini merupakan messenger kimia yang dihasilkan dalam satu sel atau jaringan dan akan memberikan atau berperan pada proses memodulasi, memodulasi proses seluler di dalam sel lainnya melalui interaksi dengan protein reseptor yang terdapat di dalam membran plasma. Jadi di sini hormon itu berperan sebagai messenger kimia, sebagai senyawa pembawa pesan atau sinyaling. Kebanyakan nanti pada umumnya hormon tanaman itu disintesis dalam satu jaringan dan akan beraksi pada sisi target spesifik di jaringan lainnya pada konsentrasi yang relatif sangat rendah. Kemudian hormon yang ditransport ke sisi aksi dalam jaringan yang jauh dari tempat sintesisnya sebagai hormon endokrin. Apa bedanya dengan hormon hewan? Kan pada manusia juga ada hormon ya. Itu berbeda sekali gitu kan. Karena ini apa namanya, masih belum sebelumnya belum dapat teori tentang hormon, maka akan sedikit kita singgung mengenai perbedaannya dengan hormon pada hewan. Jadi hormon tanaman itu berfungsi sebagai guide mengarahkan pertumbuhan dan pengembangan tanaman. Sedangkan pertumbuhan dan pengembangan tanaman itu meliputi tiga proses utama yaitu pembelahan, ini kemarin sudah disinggung oleh Mbak Asisten di praktikum, di pembelahan sel atau sel division, kemudian pembesaran sel, kemudian diuransiasi sel. Jadi sel itu tidak hanya sekedar membelah dan membesar, tapi harus juga mampu melakukan diferensiasi. Sehingga tidak hanya membentuk sekelompok sel atau seombok sel, tapi akan membentuk jaringan dan organ, kemudian bisa menjadi individu. Kemudian lainnya, perbedaan antara pertumbuhan hewan dan tumbuhan. Kalau pada hewan, kita amati hewan itu kan tidak sesederhana tumbuhan ya, karena ada ordannya banyak sekali, ada mata, ada hidung, ada mulut, ada telinga, ada kaki, tangan, dan lain sebagainya. Sehingga berbeda dengan tumbuhan. Kalau tumbuhan itu, hanya ada dua polar gitu ya. Ke bawah akan membentuk sistem perakaran, sedangkan ke atas akan membentuk sistem tunas gitu ya. Nah, jadi hewan tumbuh secara keseluruhan organisme itu ya. Sedangkan kalau pada tumbuhan tidak, hanya ke atas dan ke bawah. Ini kan ada kakinya, ada tangannya, ada kepala gitu kan. Jadi untuk kulturnya tentunya tidak sesederhana itu gitu kan. Pertumbuhan kan gampang, relatif gampang ya. Hanya diarahkan ke arah bawah atau ke arah atas gitu kan. Tumbuhan selama sudah mampu membentuk tunas, biasanya mudah sekali untuk membentuk akar. Kemudian kalau pada tumbuhan itu, pertumbuhan dan tanaman itu, memiliki daerah spesifik ya. Daerah spesifik yang disebut dengan meristem ya. Meristem. Masih ingat kalau sudah dapat kan SPT ya. Struktur perkembangan tumbuhan. Ada bagian meristem. Letaknya di mana itu meristem? Mas Afif. Mas Afif aktif ini. Di ujung akar sama di ujung batang boleh kata ya. Terus yang selain itu? Selain itu ada enggak? Selain di ujung batang dan di ujung akar. Iya betul, jawabannya betul. Tapi ada enggak yang lain? Seingat saya di batang itu ada wujudnya untuk western lateral, tapi jadi untuk pembesaran batangnya itu? Iya betul. Jadi kan batang itu kan yang berluas-ruas ya, itu kan ada ininya, ada meristemnya juga. Jadi di bagian tersebut akan muncul, bisa muncul tunas juga, tunas baru. Misalnya pada tebu itu kan kelihatan sekali toh, rose-rosenya gitu, ruasnya, masing-masing ruas ada meristemnya. Sehingga bisa dipotong-potong, bisa diperbanyak dengan cara apa namanya vegetatif ya. Karena dia memang memiliki meristem di bagian lateralnya. Oke, betul. Jawabannya betul ya. Ini gambarannya seperti itu. Enggak bisa kosongnya gini, kenapa ya? Nah ini ada meristem apikal pucuk ya. Di letaknya ya dikuncuk gitu kan, dikuncuk. Kemudian lateral di bagian samping gitu kan, bagian samping, bagian ketiak-ketiak daun gitu. Jadi lateral meristem matik, meristem lateral. Kemudian di ujung-ujung akar. Pertumbuhan tanaman dikendalikan oleh hormon dan regulator pertumbuhan ya. Jadi disini dibedakan istilah hormon dan regulator pertumbuhan. Itu yang dimaksud kalau hormon itu adalah yang dihasilkan oleh tanaman itu sendiri, sedangkan kalau yang gross regulator, pengendali pertumbuhan, regulator pertumbuhan itu yang dibuat secara sintetis gitu ya. Atau hormon sintetis. Disini ada interaksi ya antara ini. Jadi pertumbuhan dan perkembangan tanaman itu dipengaruhi oleh tiga faktor ini ya. Ada genetik, genetik itu udah nggak bisa ditawar lagi. Kemudian lingkungan dan keduanya ini akan mempengaruhi hormon maupun gross regulator tadi. Kemudian hormon ini akan aktif atau beraksi ya. Beraksi pada konsentrasi yang sangat rendah gitu ya. Sangat rendah. Sehingga kalau sudah tercapai konsentrasi yang diperlukan, nanti kalau diberikan berlebihan malah bisa berakibat yang tidak diinginkan gitu ya. Kalau bentuk cair, biasanya konsentrasi yang diperlukan itu mulai dari 0,1 sampai 0,001. Jadi molar, jadi kecil sekali. Rendah sekali konsentrasinya. Kemudian kalau bentuk gas. Ada kan, ada yang bentuk gas ya. Hormon Tuhan ada nggak? Ada Ibu. Apa? Tak tulisnya dulu ya. Kasih tilang. Ya betul. Jawab tadi, pertama tadi Mas Afif ya. Mas Afif kelas apa? B ya? Ya kelas B. Yang kedua ini Mas, apa ini? Dimas. Mas Dimas Putra, B juga? Kelas C Ibu. Oke ya. Ya, jadi yang bentuk gas, satu-satunya hormon yang berbentuk gas yang sudah diketahui sampai saat ini adalah ethylene ya. Ini biasa diperlukan 0,01 sampai 1 ppm ya. Ppm itu apa sih? Seberapa sih ppm itu? Siapa tahu ppm itu apa? 4 per milion. 4 per milion berarti 1 per 1 juta gitu ya. Jadi kalau ambil 1 miligram itu dilaurkan dalam berapa? 1 ppm. Siapa bisa? Kalau kita membuat larutan hormon 1 ppm gitu. Kita ngambil berapa? Dilarutkan ke larut berapa? Siapa bisa? Kemarin praktikannya enggak anu ya? Enggak pakai ini ya? Enggak ada datanya gitu ya? Halo? Kita ini kan pakai praktikam sebenarnya. Ada praktikamnya tau? Karena hormon ini kan gampang juga ya. Relatif gampang. Cuman kita enggak punya gitu kan. Sebenarnya sih bisa sih beli. Yang murah itu ada ya. Enak atau murah. Belum bisa buat larutan hormon 1 ppm gitu. Siapa bisa? Ayo jawab bisa. Ini Mas Alvi ya. Mbak Ombak ya. Mbak Alvi. Mbak Alvi Suraya. Aktif tuh? Mbak Alvi? Dengar suara saya? Ya dengar, Bu. Bagaimana caranya buat? Yang saya tahu itu misal dengan berat terlarutnya 1 mg per berat larutannya 1 kg. Atau ya juga mg per liter seperti itu? Ya, mg per liter ya. Mg per liter udah benar. Larutnya itu kan biasanya volume ya. Volume kan liter mili gitu kan. Bukan kilo. Apa itu hormon? Nah, hormon itu berasal dari, ini istilah hormon artinya itu stimulate ya. Jadi memacu gitu ya. Untuk memacu. Nah, kalau pada hewan, ini berupa substansi organik yang terjadi secara alami. Memberikan pengaruh pada proses fisiologis, pada konsolasi rendah. Sama itu. Disinesis dalam organ ke jaringan yang spesifik. Kemudian transport ke jaringan yang target yang spesifik. Contoh ya, ada testosteron, ada estrogen, ada progesteron gitu kan. Insulin. Itu sumbernya penghasilnya itu jelas gitu ya. Beda dengan kalau tumbuhan gitu kan. Tumbuhan itu. Tumbuhan itu apa? Tidak spesifik gitu ya. Tidak spesifik. Kurang spesifik. Hormon tanaman terkadang disipul sebansi pertumbuhan tanaman atau regulator pertumbuhan tanaman. Tadi, jadi ZPT, saat pengatur tumbuh ya. Kadang kalau bahasa Inggrisnya di jurnal-jurnal itu disingkat dengan PGR ya. Land Growth Regulator ya. Kalau bahasa Indonesia disingkat dengan ZPT, saat pengatur tumbuh. Ini ada beberapa istilah ya. Ada beberapa istilah, ada fitohormon ya. Merupakan substansi organik yang terjadi secara alami. Secara alami, jadi bukan sintetis. Yang pada konsentrasi rendah memberikan pengaruh yang nyata terhadap proses fisiologis. Tanaman. Kemudian ada regulator pertumbuhan tanaman, tersat pengatur tumbuh lagi. Substansi sintetik ya. Sintetik yang pada konsentrasi rendah mengaruhi proses fisiologis tanaman. Hormon tanaman, senyawa organik, endogen ya. Jadi, organik, endogen berarti yang dihasilkan oleh tanaman itu sendiri. Ya, aktif pada konsentrasi sangat rendah. Dihasilkan dalam satu jaringan dan ditranslokasikan ke bagian yang lain dalam tanaman itu. Di mana pengaruhnya terhadap pertumbuhan-perkembangan tanaman dapat kita lihat, dapat kita amati. Meskipun sebenarnya hormon itu tidak bekerja sendiri ya. Jadi, misalnya untuk pembelahan sel. Apa namanya itu? Pembungaan ya. Kemudian untuk apa? Pemasakan buah ya. Mungkin yang dominan memang ethylene gitu ya. Masakan buah. Tapi ternyata juga ada ini. Ada peran dari hormon-hormon yang lainnya. Jadi, tidak sesederhana itu. Tapi yang paling dominan memang ethylene. Kalau masakan buah itu yang paling anu memang ethylene. Hormon ethylene. Hormon tanaman terkadang disebut bagi regulator pertumbuhan karena mereka berbeda dari hormon hewan. Dalam hal, hormon tanaman tidak dibuat dalam jaringan yang terspesialisasi seperti dia, dalam gunat, dalam kelenjar tertentu. Tapi berbeda dengan jaringan pada hewan. Kemudian tidak memiliki jaringan target yang spesifik juga. Kemudian biasanya tidak memiliki efek yang spesifik karena dia apa namanya, sering ada crosstalk tadi. Contoh, misalnya pada hewan ada hormon saik disini dalam gunat. Kemudian hormon pertumbuhan manusia disini dalam glandula atau kelenjar. Itu, itu, tarik. Auxin disini dalam merisman aktifikal tadi. Daun muda, kemudian muda buah. Kemudian akan ditranslokasikan ke bawah, ke bagian yang lainnya. Kemudian juga tidak memiliki area target tertentu. Auxin dapat memicu perkembangan akar adventif atau dominasi apikal atau diferensiasi jaringan vaskuler dan lain-lain. Misalnya seperti itu. Jadi, satu fungsi tidak, tapi fungsinya itu berbagai macam. ini, apa namanya, proses fisiologis gitu ya. Jadi, tidak spesifik. Kalau dibuat kan spesifik ya. Ini, apa, asapnya masuk. Kemudian contoh lainnya adalah hormon dapat mensimulasi perkecambahan biji, pemanjangan sel, misalnya jibrilin. Jadi, tidak spesifik satu ini, satu respon. Tapi, ada beberapa macam dikenalikan oleh satu hormon. Meskipun ini misalnya untuk perkecambahan biji, ini jibrilin juga bekerja dengan hormon lainnya gitu ya. Tidak bekerja sendiri. Jadi, kalau apa, sebenarnya kalau ini presentasi journal kalian itu lebih mudah di ini sih. Tapi, enggak apa sih. Kan tetap ada presentasi, kan dibuat video. Jadi, tetap kalian tetap presentasi. Cuma tidak. Yang lainnya nanti harus saling tukar-tukar gitu aja mungkin ya. Biar tahu semua. Permontanaman itu merupakan molekul organik kecil. Disintesis di seluruh tanaman mempengaruhi sel dan jaringan lokal atau dapat ditransport melalui sistem vaskuler. Jadi, proses transportasinya itu melalui sistem berkas pengangkut. Kemudian efeknya relatif luas. Kemudian juga regulasinya disentralisasi. Kemudian dengan hewan. Ini merupakan peptida atau protein atau molekul organik kecil. Kemudian disintesis dalam gelenjar atau glandula yang khusus atau terspesialisasi. Pengaruh targetnya jauh. Sering ditransport dalam sistem peredaran darah. Ini yang mirip ya. Kalau pada hewan pakai sistem peredaran darah, kalau tanaman, sistem berkas pengangkut. Kemudian efeknya khusus diregulasi oleh sistem syaraf pusat. Nah, ini juga nanti mungkin banyak pengulangan-pengulangan ya. Jadi, tidak apa-apa. Itu memang berarti lebih ditekankan. Jadi, hormon tanaman ini mengontrol pertumbuhan perkembangan tanaman melalui pembelahan sel, pemanjangan sel, dan diferensiasi sel. Merantarai atau memediasi respon sangat pendek terhadap rangsangan atau stimulus dari lingkungan. Jadi, kalau ada stimulus dari lingkungan, maka hormon ini yang akan berperan di situ untuk menginduksi ekspresi gen-gen yang terlibat dalam menanggapi terhadap respon tersebut. Karakteristik hormon. Hanya diperlukan dalam jumlah kecil untuk menginduksi terjadinya perubahan di dalam organisme. Kemudian, konsentrasinya ini tergantung lingkungan juga, tergantung stimulus lingkungan. Jadi, ada beberapa macam faktor yang mengaruhi konsentrasi hormon endogen. Salah satunya adalah stimulus lingkungan. Kalau ada stimulus, ini bisa meningkat konsentrasinya. Kemudian, respon tanaman. Ini ditentukan oleh interaksi oleh lebih dari dua hormon. Setiap hormon memiliki banyak pengaruh. Misalnya, tergantung sisi aksinya, di mana konsentrasinya, konsentrasinya, kemudian juga tahap perkembangan tanaman tersebut. Nah, ini mekanismenya bagaimana? Mekanismenya itu hormon tanaman dihasilkan, dapat beraksi melalui perubahan ekspresi gen, kemudian juga bisa mengaruhi aktivitas enzim, dan perubahan komponen membran. Ini jadi aksi hormonnya melalui tiga mekanisme tersebut. Nah, sekarang mengapa? Mengapa tanaman itu kok membutuhkan hormon? Mengapa? Kira-kira mengapa? Mengapa tanaman itu membutuhkan hormon? Kira-kira kalau tanaman itu tidak memiliki hormon, apa yang akan terjadi? Tidak dapat bertumbuh dan berkembang. Ya, tadi kan sudah ada kata kuncinya ya. Ada pembelahan sel, ada pemanjangan sel, ada diferensiasi sel. Tidak ada pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Karena kan tanaman itu juga seperti kita, hidupnya kan juga dipengaruhi lingkungan. Dengan hormon ini kan memang akan merespon terhadap faktor lingkungan, kemudian juga proses perkembangan tadi. Siapa yang menjawab tadi? Saya, Bu. Nisa dari kelas B. Nisa, Mbak Nisa Nabila ini ya? Iya, Bu. Beberapa tadi. Eh, Mbak Alfi tadi kelas apa? Mbak Alfi tadi? Kelas apa ya, Mbak Alfi ya? Saya kelas C, Bu. Yang A belum ada ini? Sudah kemana nih yang A? Hormon adalah pembawa pesan atau messenger kimia. Ini sintesis hormon. Mbak Alfi akan mengembangkan pesan. Akhirnya adalah yang dapat kita amati adalah berupa respon fisiologis dari tanaman tersebut. Hormon adalah messenger kimia. Bagaimana hormon tersebut bekerja? Ini, jadi kita ingat struktur dari sel. Ada dinding sel. Jadi, di sini ada stimulus lingkungan atau hormon. Kemudian di bagian dinding sel, di bagian membran plasma, namanya ada reseptor, maka dia akan ini, akan berikatan di membran sel, membran plasma, kemudian akan terjadi, apa namanya, messenger kedua, kemudian ada aktifasi atau respon seluler. Ringkasnya seperti itu. Detailnya sih ada. Proses Ini tahap-tahapnya adalah persepsi, jadi informasi lingkungan atau satu metabolik, kemudian akan ditransduksikan, kemudian respon. Jadi ada persepsi, ada transduksi, kemudian respon. Model aksinya, stimulus, semuanya produksi, transport, akan persepsi, diterima, penerimaan, kemudian mempengaruhi aktivitas gen, mempengaruhi transkreti gen terkait, kemudian juga bisa mempengaruhi aktivitas fisiologis dengan melepaskan signal sekunder. Nah, ini gambarannya, gambar skematis. Misalnya ada auksin di sini, di sini ada reseptor, auksin nempel pada reseptor di membran plasma, kemudian akan diproduksi messenger kedua. Ini akan bisa kemana-mana, kemudian ada protein binding DNA yang diaktifasi, kemudian menuju inti, akan terjadi transkripsi, akhirnya menghasilkan protein pertumbuhan, yang misalnya seperti itu. Akhirnya nanti apa yang dapat kita amati adalah ini, respon fisiologisnya. Kalau yang molekulernya seperti ini, kejadian molekulernya. Hormon adalah messenger kimia, diulangi lagi kan. Level hormon tanaman, jadi kader, kader, atau dosis, atau konsentrasi hormon tanaman, itu tergantung pada ini, beberapa, apa namanya, faktor. Yang pertama produksinya, kemudian degradasinya, konjugasi, atau kompartementalisasi, kemudian transport. Jadi tergantung beberapa faktor yang bisa mengaruhi kadar, atau dosis hormon di dalam tanaman. Indogen, yang dihasilkan oleh tanaman itu sendiri. Di regulasi, atau dikendalikan oleh lingkungan, kemudian yang isogen ini, substansi yang diaplikasikan ke tanaman, untuk merubah pertumbuhan, kelembangan, dengan sama dengan substansi indogen. Kalau esokin berarti yang dari luar, yang diberikan dari luar, bukan yang dihasilkan tanaman itu sendiri, tapi ditambahkan dari luar. Sekarang tipe-tipenya. Awalnya, kita mengenal ada lima macam ini, ada lima macam hormon tanaman, yaitu auksin, yang pertama kali temukan adalah auksin, di akhir abad XIX, oleh Darwin, Charles Darwin, kemudian Jibrilin, sehingga BA ini ada macam-macam, ada penomboran GA1, GA2, GA3, yang paling umum digunakan adalah GA3. Ini oleh Kurosawa, di awal abad XX, 1926, kemudian Sitokinin, Reskupan Miller, kemudian Asa Aksisat, atau singkat ABA, oleh Waring, Agikot, kemudian Antilene, yang ini sangat, apa namanya, terkenal dengan pengaruhnya pada masakan buah. Jadi, di sini ada, ada dikenal hormon tanaman primer, sekunder, tergantung ininya sih, tergantung apa, yang memberikan nama. Jadi, yang awal-awal, itu diketahui Aksin, Sitokinin, Jibrilin, Asa Aksisat, Epilene. Aksin ini untuk, pemanjangan sel, kalau Sitokinin terkenal dengan, pembelahan sel, ini juga Jibrilin, juga bikin selnya panjang-panjang, jadi kalau, diaplikasikan pada tebu itu, nanti bisa ini, tebunya panjang-panjang. Kemudian kalau, pada apa namanya, kemarin itu, yang menarik itu, dua anggur misalnya ya, jadi besar-besar. Kemudian juga bisa diaplikasikan pada, ini untuk menginduksi pembungaan. Kemudian Asa Aksisat, ini biasanya terlibat dalam, penutupan stomata, jadi kalau ada cekaman, cekaman kekeringan, cekaman abiotik, itu biasanya, Asa Aksisatnya, akan meningkat, karena dia nanti akan memicu, stomatanya menutup, supaya tidak, kebanyakan kehilangan air. Kemudian etilin, ini yang terkenal adalah, perannya pada, masakan buah, kemudian juga pada, senesensi. Kemudian berikutnya, itu berikutnya, ada, hormon asam jasmonat, ada berasinosteroid, ada asam salisilat, ada sistemin, poliamin, dan lain-lain. Nanti kalau kalian, berminat, bisa ngambil di, fitohormon. Lagi bahas satu-satu, jadi berasinosteroid, ini satu buku sendiri. Jasmonat satu buku sendiri. Ini ringkasannya, seperti ini. Saya tadi merencanakan, mau bikin ini loh, apa. Kalau sebelumnya tuh, anu ya, mesti ada kuis enggak ya? Kalau buruk 0, saya yakin ada. Yang lainnya ada enggak? Nanti ada kuis enggak? Kok diam ya? Ada semua? Ada semua? Iya bu, untuk Bu Retno dan Bu Nunung, ada bu. Pak Dian enggak ada kemarin. Oh iya. Oh iya, iya. Saya enggak sempat buka itu. Ya, rasin. Ini hormon tanaman, ini ada auksin, jibrilin, ada sitokinin, ada etilin, ada brasinosteroid, jasmonat, ada asam asisat, asam salicilat. Ini masih ada banyak lagi. Ada histamin, ada polyamin. Itu biasanya pada, ini, dalam menanggapi terhadap cekaman. Baik cekaman biotik, maupun arbiotik. Jadi, kalau yang untuk pertumbuhan, perkembangan itu yang ini. Tapi, kalau yang seperti asam salicilat, jasmonat, itu biasanya terhadap cekaman. Jadi, waktor lingkungan, jadi menghadapi waktor lingkungan yang tidak disenangi oleh pembuhan itu. Ini peran dari hormon tersebut. Nanti kalau ada waktu. Kalau saya, enggak ada. Oh, ini ringkasannya nih. Ini beronu, mana-mana cekaman itu sih. Oh. Kututup. Ini ada beberapa contoh ya Dan juga strukturnya seperti ini ya Jadi kalau berhatihan struktur kan tidak menarik ya Auksin, contoh sintetik auksin Kemudian kalau yang alami ya Ini yang alami, ini yang sintetik Ini strukturnya seperti ini Kemudian tempat produksinya, tempat sintesisnya di sini Jadi misalnya auksin Kalau auksin yang alami itu adalah indolecetic exit Atau disingkat dengan IAA Ini mahal sekali ya karena memang alami gitu kan Jadi isolasi dari tanaman itu Jadi ini mahal banget Kemudian yang sintetik ini murah Di NAA ini murah sekali ya Kemudian 24D ini kalau Kebanyakan juga berfungsi sebagai herbicida Jadi membunuh ini Membunuh tanaman, apa itu tanaman liar Ini tempat sintesisnya di ujung batang ya Di kucuk-kucuk gitu ya Kemudian juga di embryo ya Yang aktif membelah Kemudian contoh hormon sitokinin Alami, ini seatin Seatin dan kinetin Seatin itu pada ini Saya ada jagung Kemudian yang sintetik Misalnya benzil adenin Disingkat dengan PA Atau benzil aminopurin Sama ya Kemudian sintesisnya di ujung akar Bagi embryo Jadi di embryo itu Sintesis auksin Juga sitokinin Kemudian yang ketiga adalah GA Jibrilin Asam jibrilat Ini banyak sekali ya Penampurannya ada GA1 Ini lebih dari 30 Lebih dari berapa ini? 90 ya Ada GA1 dan seterusnya Tapi yang biasa kita gunakan itu adalah Yang GA3 Kenapa ya Nia? Kemudian etilin Etilin contoh Sintetiknya etepon Banyak sekali ya Etrel Etrel Apa itu? Penjual buah pisang itu Kadang sama menggunakan itu ya Biasanya menggunakan Hormon etilin buatan Kalau orang dulu ya Kalau orang kampung Orang desa itu Biasanya tidak Tidak mengenal ini Hormon Tapi kalau punya pisang gitu kan Punya pisang itu Biasanya di ini Di apa namanya Di Dimasukkan ke dalam Suatu lubang gitu kan Lubang dalam tanah gitu Kemudian dikasih ini Dikasih asap gitu ya Dikasih asapnya Panas cepat Cepat ini Cepat matang Memang buncuknya gas sih Ini rumusnya Paling jahana sekali Yang paling gampang ini lah CH2 CH2 Gampang sekali Rumusnya paling simple Paling jahana Cipatnya ya Di ripening fruit Jadi buah-buah yang Masak gitu kan Kemudian aging Flower Bunga Bunga Yang sudah Ini Aging gitu Kemudian Terminating seeds Biji yang Yang berkecambah Menurut Jadi jaringan yang Dilukai Kemudian Asap Aksisat Masa itu Gak pakai kaca matang Gak pakai Gak pakai Kaca matang Gak beluknya No Ini tempat sintesisnya Dipas tidak Terutama Kloroplast Masa Asisat Di Kloroplast Generasi Dan Specific Species Jadi Biasanya Kalau apa Namanya Seperti kemarin Di praktikum Itu kan Menggunakan Hormon Auxin Dan Citokinin Untuk melihat Responnya Terhadap Bentukan akar Dan Respon Di atas Di pucuk Tapi Tidak ada Tidak ada Hasil Itu gimana Kemarin Saya mau Tanya Kemarin Yang kemarin Itu bagaimana Praktikum Yang Hormon Mas Afif Atau Mbak Natasya Yang muncul Mbak Anggita Yang kemarin Itu bagaimana Sepertinya Tidak ada hasil Tidak berdampak Untuk Kemarin Itu Jadi kami Disuruh Nyari Jurnal Untuk Direview Akhirnya Sebagai Pengganti Setelah Post Setelah Ijin Ijin Saya kemarin Sampai Post Kuliah Daring Banyak Tugas Kira-kira Gimana Daring Atau Lureng 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 Ya Susah Daring Agak susah Apalagi Praktikum Praktikum Susah Kalau Tidak bisa Sekedar melihat Harus melakukan Harus melakukan Pelakukan itu kan Lebih ter Lebih tercatat Di Memori Hanya melihat Kan Susah Lempelnya Susah Psikomotoriknya Kurang Kurang Aktif Lima Kelompok Tadi Di Auxin Dipucuk Sini Sintesisnya Dan transportnya Akan kebawah Di Brelin Dua arah Ini Atas dan kebawah Di Brelin Bagian Eksi Hormonnya Empical Maristem Apical Melahan Sel Ini Peran Oleh Auxin Citokinin Zibrelin Kemudian Untuk Pemanjangan Selnya Ini Auxin Zibrelin Jadi Seperti ini Sinergis Auxin Zibrelin Citokinin Ini Biasanya Kerjanya Atau Aktifitasnya Adalah Sinergis Tapi Ada juga Yang Hormon Yang Antagonis Apa itu Yang Antagonis Contohnya Citokinin Dan Auxin Bagaimana Kok Antagonis Mbak Stephanie Stephanie Ini A kok Enggak Enggak Muncul Serang Muncul Itu Mbak Dia Mana Mbak Dia Kenapa Mbak Dia Kenapa Auxin Dan Citokinin Kok Antagonis Mbak Stephanie Mbak Stephanie Yang Menjawab Tadi Mengapa Kok Antagonis Mbak Stephanie Belum Beres Oh iya Bu Jadi Kalau Kalau Misalnya Yang Saya Pahami Eh Jadi Kalau Misalnya Yang saya Pahami Si Bu Dari Praktikum Kemarin Kalau Misalnya Auxin Itu Kadar Auxin Itu Kadarnya Lebih Tinggi Daripada Citokinin Itu Dia Bakal Memacu Untuk Membentuk Pembentukan Akaran Bu Tapi Kalau Misalnya Citokin Oh Enggak Kalau Misalnya Auxin Lebih tinggi Daripada Citokinin Itu Akan Memacu Untuk Pertumbuhan Tuna Sedangkan Kalau Misalnya Auxin Lebih Rendah Daripada Citokinin Akan Memacu Pertumbuhan Akar Ditubuh Kebalik Kalau Auxin Itu Cenderung Ke Akar Cenderung Ke Akar Kalau Ini Apa Namanya Auxin Sedangkan Citokinin Yang Cenderung Ke Tunas Kalau Perbandingannya Itu Perbandingannya Jadi Perbandingan Antara Jadi Rasio Rasio Antara Auxin Citokinin Kalau Lebih Besar Yang Auxin Itu Cenderung Membiarkan Kementukan Akar Tapi Kalau Citokinin Lebih Tinggi Jadi Rasio Yang Lebih Tinggi Yang Cenderung Maka Diarahkan Ke Tunas Itu Bukan Berarti Ini Bukan Berarti Antagonis Dia Kan Tetap Menuju Ke Satu Ini Akar Tunas Sama Sama Cuman Ini Konzentrasinya Yang Berbeda Tapi Kerjanya Kan Sinergis Satu Tujuan Satu Tujuan Cuman Rasionya Yang Menentukan Rasionya Yang Menentukan Rasio Jadi Kalau Yang Antagonis Misalnya Dalam Durmansi Durmansi Ini Asam Apsisat Nanti Ada Hormon Lainnya Yang Bisa Memecahkan Durmansi Itu Antagonis Asam Apsisat Ini Yang Memacu Durmansi Satunya Mematahkan Mematahkan Durmansi Misalnya Hormon Jibrilin Itu Namanya Antagonis Kalau Auxin Citokinin Jibrilin Itu Yang Sudah Diketahui Sampai Saat Ini Sinergis Sinergis Paham Yang Saya Maksud Mbak Stefani Dan Cuma Rendah Menterasi Citokinin Itu Ya Itu Ya Mbak Stefani Ya Terus Ada yang Nambahkan Nanti Mbak Berliana Kayaknya Mau Ini Mau Nyampaikan Sesuatu Sampai Kayak 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 Antara Pengantara Bioteng Dengan Vistum Kayak 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 Tadi Mbak Berliana Mau Ini Ya Mau Menanyakan Atau Mau Menjawab Tadi Mbak Berliana Mbak Berliana Niswa Coba Ada Oncam Gitu Ya Coba Yang bisa Oncam Oncam Ngomong Sama Laptop Saya Mas Jadi Saya Kelihatan Kalian Sudah Sudah Muncul Nama Saja Seperti Ngomong Sendiri Ini Berliana Sudah Artif Sudah Ijo Tuhan Ini Mbak Beliana Tuhan Tadi Unmute Tuhan Tidak Sengaja Gitu Pemunggahan Pemunggahan Tuh ada Ini Ada Namanya Chlorigin Chlorigin Pemunggahan itu Diberensiasi auksin Jibrilin Ini sinergis Seperti ini Dormansi Itu Aksomasisa Dengan Jibrilin Itu Antagonis Untuk pertumbuhan buah Aksin sitopinin Untuk pemasakan Ektilin Ini sederhananya Padahal nanti Tidak seperti itu Tapi nanti Kalau pas ini Kalian mempelajari Jurnal yang ini Yang kemarin Saya setuju itu Pasti nanti Akan menemukan Ini lebih Lebih Apa namanya Lebih detail Lebih detail Karena itu Dongkoh hasil berikian Aplikasinya Kemudian untuk daun Untuk pertumbuhan daun Ini Ada peran Jibrilin Untuk senesensi Ektilin Kemudian kalau Senesensi Kemudian pengen Dikembalikan Atau Biar lebih mudah lagi Itu ada juga Peran hormonnya Tambah dengan sitokinin Jadi di dalam hal ini Ektilin dan Sitokinin itu Antagonis Karena Membalikkan Satunya Memicu Satunya Menghambat Satunya Menghambat Itu antagonis Tapi kalau Auxin sitokinin Rasio tadi Ke akar Dan tunas itu Berbeda Karena rasionya Dipe Rasionya Bukan sendiri Tapi interaksi Keduanya Wah ini Sudah Inhibition Paham Batas Senesensi Oleh sitokinin Kemudian Kunci Plasteral Ini dihambat oleh Alpsin Sintesis Alpsin Banyak Malah menghambat Pertumbuhan Lateral Tapi kalau Ada Apa namanya Kucunya Dipotong Itu nanti Akan Tunas Lateralnya Akan Terpadu Menjadi Panjang Bisa Di Apa namanya Pitu Pertumbuhannya Dengan Menghilangkan Dungunan Si apikalnya Kemudian Pemandangan Batang Ini ada Peran Alpsin Dan Jibrilin Ini Ini baru Teorinya Nanti Aplikasinya Kan Pemandangan Batang Misalnya Pengen Batangnya Yang Panjang Panjang Terutama Apa Misalnya Tebu Atau Talaman Yang Mahal Misalnya Jati Gitu Kan Biar Panjang Berarti Menguntungkan Secara Ekonomi Kemudian Inisiasi Akar Ini Dipacu Auxin Jibrilin Pertumbuhannya Untuk Pertumbuhan Akar Ini Menghambat Jadi Mungkin Dumbannya Banyak Tapi Pendek Pendek Ada Jibrilin Mungkin Bisa Jadi Panjang Jadi Bisa Di Ini Jadi Nanti Aplikasinya Misalnya Di Kultur Jaringan Ini Bisa Menggunakan Ini Hormon Biasanya Auxin Dan Ini Yang paling Sering Digunakan Yaitu Invitro Nanti Nanti Saya berikan Dian 10 OAS Nangkan Saya Upgrade Dulu Ini Yang Kemarin Sudah Habis Kemudian Selain Ini Saya Juga Milik Ini Ada Beberapa Yang PDR Jadi Untuk Auxin Saya Sendirikan Lebih Detail Saya Tau Ini Cara Share Nya Tidak Muncul Disini Tidak Tidak Muncul Disini Jadi Tidak Bisa Mungkin Ini Yang Kecil Kecil Ini Misalnya Ini Bisa Tidak Ini Hormon Ini Ringkasannya Jadi Dulu Hasil Scan Kemudian Sama Maisua Saya Dibuat File Nanti Bisa Juga Di Di Apa Ya Di Share Bisa Share Auxin Ditemukan Di Embryo Embryo Biji Kemudian Daun Daun Yang terlihat Masih Folder Ibu Belum Belum PDF Nj Oh Lagi saya Kalau itu tampil Ya Ini sudah Screen sharing Ini Tidak Kelihatan Ya Semua Tidak Lihat Oh Yoi Dengerin Aca Tidak Disini Ini Sudah New Screen Sharing Tidak Terlihat Ibu Mungkin Bisa Dinyu Share Terus Ke File PDF Yang Ibu Bagikan Sekarang Saya Share Screen Ulang Gitu Bu Soalnya Daun 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 Muda Meristem Apikal Puncuk Meristem Apikal Fungsi utama Memacu Pemanjau Pemanjangan Sel Ini Pemanjangan Sel Juga Kemudian Terlibat Dalam Fototropisme Grafitropisme Dominasi Apikal Kemudian Diferensiasi Jaringan Pengangkut Atau Fase Uler Ini Menghambat Absisi Terutama Membentukan Lapisan Absisin Yang Nantinya Akan Patah Itu Kemudian Memacu Sintesis Ethylene Memacu Kekembangan Buah Menginduksi Akar Adventif On Cutting Jadi Pada Stek Seperti Kemarin Seperti Praktikum Kemarin Jadi Mampu Menginduksi Pembentukan Akar Adventif Pada Cutting Pada Stek Kemarin Pakai Ini Kalau Saya Biasanya Pakai Ini Pakai Tanaman Hias Kemarin Di Akhir Presentasi Mbak Asisten Itu Apa Namanya Itu Saint Paulia Itu Lebih Cepat Responnya Dibandingkan Dengan Delay Responnya Lebih Cepat Dilihat Saint Paulia Cepat Akarnya Kemudian Apa ini Yang kedua Sitokinin Disintesis Dalam Akar Disintesis Di dalam Akar Dan Ditransportasikan Ke organ Lainnya Fungsi Utamanya Menstimulasi Atau Meninduksi Pembelahan Sel Yang namanya Sitokin Sitokinin Itu kan Sitokinesis Kemudian Membalikkan Dominansi Aprika Terlibat Dalam Pertumbuhan Kucuk Kemudian Menunda Menunda Senasi Daun Jadi Biar Alat muda Bisa Tambahkan Ini Jadi Jadi Tidak Terbentuk Lapisan Absisin Diawet Mungkin Ini Aplikasinya Bisa Ke arah Sana Untuk Ngawetkan Daun Biar Tidak Cepat Mengalami Penuaan Kemudian Kemudian Ethylene Ini Pada Buah-buah Yang Masak Kemudian Pada Nodus Batang Kemudian Pada Daun Yang Senesan Dan Bunga Yang Sudah Ini Apa Namanya Senesansi Juga Mengalami Penuaan Atau Sudah Mau Layu Itu Banyak Mengandung Ethylene Ini Fungsi Utamanya Menstimulasi Memasakan Buah Daun Dan Bunga Yang Senesansi Dan Juga Akan Memacu Terjadinya Absisin Atau Pelepasan Organ Tanaman Tersebut Jadi Kalau Apa Namanya Ya Tidaknya Banyak Maka Daun Cepat Bunga Juga Demikian Cepat Mengalami Kebukuran Kemudian Asa Absisat Ini Ditemukan Di Daun Batang Kemudian Juga Buah Yang Masih Hijau Ini Memacu Penutupan Stomata Kemudian Jibrilin Ini pada Meristem Apikal Baik Di Pucuk Maupun Di Akar Kemudian Di Daun Daun Muda Dan Juga Di Embryo Fungsi Utamanya Adalah Menstimulasi Pemanjangan Batang Kemudian Juga Pembungaan Meregulasi Dihasilkannya Enzim Hidrolitik Enzim Hidrolitik Nanti Nanti Perlu Ini Pas Nekannya Kebalik Ini Strukturnya Ini Struktur Dari Struktur Kini Dari Hormon Ini Ada Alksin Jibrilin Ada Sitokinin Atau Siatin Kemudian Asal Sisa Dan Ada Etilin Etilin Yang gampang Yang CH2 CH2 Tadi Wah Ini Jangan Dianggap Jangan Diterima Sebagai Wah Ini Apa Kok Dilimet Gini Ini Ringkasan Ringkasan Dari Hormon Tanaman Waduh Kalian Gak Lihat Ya Gak Bisa Lihat Ya Ya Sudis Ya Iya Ya Apa Cara Ini Supaya Kalian Bisa Lihat Ini Stop Dulu Coba Ya Stop Dulu Terus Share Screen Ya Iya Bu Pilih Yang File PDF Tapi Soalnya Disini Tuhan Gak Keluar Gak Mau Keluar PDF Jadi Saya Klik Ini Ngeklik Di Ini Gak Mau Keluar Mau Disini Gitu Loh Beda Dengan Yang Word Tadi Atau Saya Kurang Paham Ini Mungkin Kalau Dipilih Yang Screen Aja Bu Langsung Jadi Terlihat Screen nya Ibu Gimana Itu Soalnya Gak Muncul Juga Disini Itu Gimana Itu Pilih Yang Bagian Kiri Paling Atas Kiri Paling Atas Pada Tulisan Screen Gak Ada Gak Ada Tidak Ada Ini Laptop Laptop Saya Tambah Tidak Kuat Untuk Zoom Ya Udah Nanti Kasihkan Aja Apa Caranya Nge-majikan Kalian Ini Tidak Kasihkan Ke Salah Satu Lewat Ini Lewat Apa WA Terus Nanti Discrinkan Gitu Ya Dishare Gitu Bisa Laptop Laptop Nanti Kalau Tidak Ada Yang Jelas Ditanyakan Ke Saya Terus Ini Jangan berapa Ini Ini kan Tadi mulainya Awal 9.45 Sampai Setelah Ini Next 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 Berikutnya Berikutnya Oh Ini Jara Penemuan Ini Masih Dibaca Terus Dibaca Sini Bisa Jadi Harusnya Saya Ada Ini Ada 150 Ini Ini Sejarah Penemuan Ini Saya Tidak Bisa Melihat Kecil Banget Jadi Kalian Baca Sendiri Ada Terus Mungkin Teman-teman Yang Lain Juga Tetap Kecil Sama 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 Saya Tidak Bisa Memperbesar Ini Jara Penemuannya Dengan Menggunakan Blok Agar Dan Macem-macem Dipotong Taruh Di Sisi Sini Kemudian Dikasih Cahaya Itu Zaman Ini Zaman Dulu Masih Pakai Ini Masih Pakai Mika Di Print Di Mika Kemudian Pakai Apa Itu OHP OHP HP Projector Sudah Gini Aja Silahkan Kalian Share Kalian Share Budi Grup Angkatan Oh Ada Grup Angkatan Berarti 100 Berapa Itu Berapa Banyak Ya Ya Sudah Dibaca Aja Sekarang Apa Cara Saya Pengen Mengetahui Seberapa Penyerapannya Silahkan Dibaca 15 Menit Atau Berapa 30 Menit Silahkan Dibaca Digabung Dengan Yang Saya Tadi Terus Ini Ada Yang Lain Juga Sih Ini Masih A Opsin Aja Tambahin Lagi Apa Cara Ini Saya Harus Keluar Tidak Kelihatan Semua Ini Sampai Jadi Begini Review Opsin Banyak Ya 135 Total Berapa Ini Ada Yang Betul Bu Enak Lureng Ya Sementar Depan Insya Allah Udah Mulai Lureng Tapi Surat Tidaran Rektor Itu Anak Ini Maeswa Sementar 1 Dan 3 1 Kan Ya Memang Kasian Ya Karena Belum Ini Mabai Tuhan Belum Lihat Kampus Seperti Apa Kalian Mending Itu Ya Sementar 4 Sudah Kemarin Sudah Setahun Menikmati Kampus Iya Dutanya Tidak Kesulitan Kalau Daring Itu Apalagi Ada Praktikum Itu Sikomotorik Harus Melakukan Silahkan Di Simak Karena Ini Bukan Sesuatu Yang Disingkat Gambar Tidak Ada Tulisannya Semua Jadi Sudah Bisa Dipahami Nanti Saya Tambahin Yang Tadi Yang Sudah Bentuk Yang Introduction Tadi Introduction Ada Aloxin Ada Sitokinin Ini Saya Mau Ngasihkan Lagi Yang Sitokinin Situ Kini Tadi Gimana Tadi Oh Disini Oh Berarti Saya Buka Saya Tambahin Yang 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 Ketemu Auksin Permisi Di Stop Aja Ini Sudah Auxin Sitokinin Sama Ini Asa Auxin Sat Nanti S S S Sudah Tak Kirim Itu Coba Tolong Diring Saya Diring S Terus Sekarang Saya Beri Waktu Sampai 15 Sampai Saya Bukakan Presensinya Presensi Itu kan Bukanya Satu-satu Kan Jadi Tolong Nanti Kalau Saya Buka Kelas A Ini Saya Bukan Laptop 2 Berarti Bisa Dua Kelas Buka Bareng Tidak Bisa Kalau Dibuka Bareng Tidak Bisa Satu-satu Jadi Saya Tak Buka Ini Siadul Kalian Kalian Sekarang Meringkas Meringkas Dari Apa Yang Sudah Diperoleh Termasuk Yang Saya Berikan Ini Dan Diketik Saja Kemudian Dikirimkan Ke Permisi Bum Untuk Yang File Yang Bahan Ajar Yang Hormon Asam Absisat Dan Etilen Itu Hanya Cover Saja Waduh Salah Salah Yang Ada Isinya Ya Introduction Tadi kan Oh Introduction Ini Itu Ya Saya Harus Terima kasih.